Manajer klub Madura United, Haruna Sumitroh membantah dirinya terima uang sebesar 1000 dolar Singapur agar ikut memberi suara mosi tidak percaya untuk menggulingkan Ketua PSSI Eddie Rahmayadi sebelum Kongres PSSI yang digelar di Bali pada 20 Januari lalu. Haruna menganggap uang 1000 dolar Singapur terbilang kecil untuk ukuran Kongres. Tidak masuk akal di dalam beberapa orang atau beberapa pihak menyudutkan saya terkait dengan berita ataupun ada salah satu stasiun televisi mempunyai acara di mana disitu dinyatakan seolah-olah saya menerima suap 1000 dolar Singapur. Itu saya pastikan bahwa kalau ada orang bisa tahu, bisa membuktikan hari itu saya menerima uang 1000 dolar Singapur dan itu uang terlalu kecil bagi saya, uang yang tidak worth it, tidak signifikan untuk sebuah gelaran kongres, gelaran pengambilan keputusan yang besar seperti itu, kemudian ada beredar uang suap seperti itu. Faktanya sebetulnya yang harus kita garis bawahi adalah faktanya, apa tujuan daripada stasiun televisi itu, tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi apakah saya termasuk inisiator di dalam proses mosi tidak percaya itu. Kalaupun saya dikatakan inisiator dan kemudian bagaimana proses pertemuan di hotel, apa itu namanya, hotel Royal Kuningan itu, itu lebih-lebih sebetulnya, itu adalah forum Koko Kongo ataupun curah pendapat dari sebagian besar voter yang datang dari berbagai daerah, menanyakan kepada saya tentang bagaimana perkembangan kongres yang akan dilaksanakan tanggal 20 Januari kemarin.